Dugaan kesengajaan melakukan pembebasan lahan kepada bukan pemilik lahan sebenarnya oleh PT Brokol kepada Hairudin, Agus dan Deng Makita atas lahan seluas 11,45 hektare di Sungai Binungan Kampung Rantau Panjang mulai menemui titik terang Seiring terbitnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Polres Braw Nomor B Garis Miring 161 Garis Miring 9 Romawi Garis Miring 2017 Garis Miring Reskrim tertanggal 25 September 2017 lalu Dalam suratnya Polres Braw menyatakan jika lahan di Sungai Binungan RT2 Kampung Rantau Panjang Kecamatan Sembaliung yang dibebaskan PT Brokol kepada kelompok tani saudara Arifin dan kawan-kawan tersebut memang milik Hairudin, Agus dan Deng Makita Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum ketiga anggota DPS Pusat Kebrau Yudi Wibawa Sukinto kepada BNH TV Senin 16 Oktober 2017 pagi Dikatakan Yudi tanah pemilik kliennya telah dipergunakan PT Brokol untuk aktivitas pertambangan Namun, kliennya hingga kini belum pernah mendapatkan pembebasan hak atas tanah mereka dari PT Brokol sebagaimana amanah pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yang berbunyi Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PT Brokol selaku pemegang IUP di atas tanah milik kliennya justru mengklaim membebaskan tanah kepada kelompok Tani Arifin dan kawan-kawan yang memiliki surat terbitan tahun 2006 hingga tahun 2008 yang dibebaskan seketika tahun terbitan surat Sementara kliennya memiliki surat tahun 1996 hingga 1998 Ini kan berarti mereka itu mereka yasa menindih tanahnya Hairuddin Hairuddin itu suku-suku asli di sini ini punya sudah jauh lebih tua suratnya Apakah betul itu ganti ruginya? Perkara Brokol itu salah mengganti rugi kepada orang lain Itu bukan tanggung jawab Hairuddin Itu tanggung jawab Stap-stapnya Brokol yang bekerja Semberarangan Tidak cermat Dan Apa Mungkin ada sesuatu di balik mereka Saya tidak tahu Tapi itu saya katakan tidak benar dan tidak cermat Sehingga Tumpang tinggi tersebut Harus diganti haknya Sesuai Dengan janjinya saudara Yuanes Lilium itu kalau waktu rapat Berapapun harganya akan saya Ganti Asal benar sulat-sulatnya Hairuddin Rencananya DPSI Pusaka Kabupaten Brau pada Senin hari ini Akan melakukan kegiatan pengamanan atas aset tanah milik saudara Hairuddin dan kawan-kawan Pengamanan tersebut merupakan kegiatan melindungi hak atas tanah Selaku pemegang hak yang sah atas tanah tersebut Sementara itu Manajer Public Relations PT Braukol Arief Hadianto mengatakan PT Braukol merupakan perusahaan yang taat aturan Dan selalu melibatkan pejabat-pejabat yang berwenang Termasuk dalam hal pembebasan lahan di kampung Rantau Panjang Bahkan Menurutnya lahan yang telah dibebaskan pihaknya Sudah disahkan oleh dua pejabat kepala kampung terdahulu Yakni Hasan dan Jumrian Syah Maupun kepala kampung saat ini Rahmawati Supriyadi Terkait SP2HP Forest Brau Arief mengatakan Prinsipnya ada di poin 2C dan poin 3 SP2HP Dimana disebutkan Lahan milik saudara Hairuddin dan kawan-kawan tersebut Telah dibebaskan oleh pihak PT Braukol Secara kolektif kepada kelompok tani saudara Ariefin dan kawan-kawan Pada tahun 2008 Dengan akte pelepasan dan pembebasan atas tanah Tanggal 22 September 2008 Selain itu SP2HP juga mengatakan Belum didapat cukup bukti untuk dilakukan pendidikan Karena kan masing-masing pihak memiliki alas hak yang sah Untuk itu atas laporan tersebut diminta untuk menempuh upaya hukum lain Kita sudah melakukan pengecekan lokasi sebanyak 3 kali Namun dari pengecekan itu Pengecekan ini melibatkan Mustika Pihak kampung maupun dengan polisian Tapi dari hasil pengecekan ini Apa yang diklaim itu Lokasinya berbeda dengan ada yang ada di surat Itu yang jadi bakun utama Kemudian Menghadapi klaim ini ya Mau tidak mau Kita akan ikuti proses dan aturan yang berlaku Yaitu siap membutuhkan secara hukum di pengadilan Miko Gusti Nanda Benus TV melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton